Kita mesti pernah merasakan perasaan orang lain Itulah interaksi sosial Kamu belum beriman Kalaupun kamu beriman, imanmu belum sempurna Sampai bila? Sampai engkau boleh merasakan perasaan saudara Rasa ini tak boleh diungkapkan dengan kata-kata Semua orang yang ingin mengungkapkan rasa dengan kata Dia berdusta Karena kata tak boleh mewakili rasa Andai kata coba dirangkai untuk mewakili rasa Pasti berdusta Kenapa? Karena rasamu belum tentu rasaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bersama Ustazah Fatimah Dengan santri-santri Mahat Az-Zahra Para penghapal Quran Berada di belakang kami ini Gedung kelas 4 lantai Sebanyak 36 kamar Insya Allah Mudah-mudahan bulan Juli nanti 2024 Sudah bisa ditepati Untuk belajar Santri-santri yang baru Mudah-mudahan apa yang kita inginkan Diperkenankan Disampaikan Allah niat baik kita Saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada Mari support pembangunan asrama Mahat Az-Zahra Niatkan hadiahnya untuk almarhumah ibu almarhum ayah 1,2,3 saat semen, batu bata, kerikil Untuk menyelesaikan Pahalanya mengalir untuk almarhum-almarhumah Melalui donasi BSI Bangsari Indonesia Nomornya 767-7777-227 Sekali lagi BSI 767-7777-227 Atas nama Yayasan Pendidikan Hajar Rahman Jangan lupa konfirmasi ke nomor berikut 0811-6650-026 Sekali lagi 0811-6650-026 Sudah mudahan Salah satu bukti cinta kita ke orang tua Kita melakukan satu amal yang mengalir untuk mereka Dari mulai jam 4 subuh Anak santri bangun Tahajud Sholat subuh Menghafal Mengulangi bacaan Masuk kelas Sampai jam 10 malam Disinilah mereka beristirahat Berkah selalu sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma faqihna fil-din Wa'allimna ta'wil Warzukna fahmal murshalin Allahumma ftahlana Futuhal arifin Ya Rabbal al-adam Yang mulia Dr. Nur Arfan Rektor Universiti Islam Sultan Syarif Ali Hafizahullah Wasabda dafutah Matta'an Allah Bituli umurihi Wabihusni adabihi Walutfihi Yang mulia Penolong-penolong mereka Dekan Para pensyarah Para tetamu Hadir juga bersama kita saat ini Sahabat-sahabat Ustaz Abdul Samad Dari Puntianak Lalu Para pelajar penuntut semua InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal alam Tajuk kita Manifestasi iman Dalam menjaga interaksi sosial Manifestasi Itu maknanya Menampakkan sesuatu yang tak tampak menjadi tampak Yang tak terlihat oleh mata menjadi Boleh dilihat Itu namanya manifestasi Contohnya Cinta 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 itu tak tampak Maka Nak menunjukkan cintanya Seorang Suami Menunjukkan Apa bukti bahawa dia cinta Sebab cinta sesuatu yang Tak boleh dilihat oleh mata Hanya dapat dirasakan saja Maka seorang suami Memberi belanja Memberi kereta Membeli rumah Dia bagikan kepada istrinya Maka itu namanya Manifestasi daripada cinta Menunjukkan sesuatu yang tak nampak menjadi nampak Tapi biasanya perempuan Dia tidak mahu cinta itu Dalam bentuk Benda Dia lebih menghargai kata-kata Sehingga Sehingga Banyak lelaki Akhirnya berdusta Kerana bagi sesetengah perempuan Dia lebih mahu Didustai Daripada diberi harta Kalau tak percaya Cuba adakan nanti Riset untuk ini Semua kata-kata lelaki itu Ambil contoh Dia akan katakan Lautankanku seberangi Bukitkan kudaki Itu tak betul Maka kalimat-kalimat seperti itu Mesti ditakwil Sorful lafzi Min Al-ma'nal haqiti Mengalihkan Lafaz dari makna haqiti Kepada makna majazi Kan ku nanti kau seribu tahun lamanya Itu bohong Betul-betul Betul Tak betul Empat puluh tahun aja dah sakit jantung Macam mana seribu tahun Jadi orang biasanya menampakkan itu Dengan Pertama manifestasi dengan kata-kata Innal kalama lafil fu'adi Wa innama ju'ilal lisanu alal fu'adi dadida Sesungguhnya kalam itu letaknya dalam hati yang paling dalam Tapi ditunjukkan dengan lisan Karena Allah ingin membuktikan apa yang ada dalam hati Lelaki susah ingin mengucapkan apa yang ada dalam hati Maka dia diam Sedangkan perempuan ingin mendengar Maka boleh tanya Tapi jangan tanya pensarah Nanti berbahaya Tanyalah buat riset tentang lelaki survey Berapa lelaki yang menyatakan cintanya Yang lain hanya diam saja Perempuan ingin maka dia kata speak up Cubalah kamu berkata-kata Akhirnya kerana dia malu dengan bahasa dia Kalau dia orang Melayu Dia rasa tak sanggup untuk mengatakan dengan kata-kata Maka dia pakai bahasa lain Atau dia kata kalau bahasa kampung kami Jutaime Atau dia katakan I love you dan lain Itu sebenarnya manifestasi Manifestasi yang paling awal dari dalam hati adalah Sebelum benda Sebelum duit Sebelum kereta Adalah kata-kata Karena banyak orang lebih inginkan kata-kata Daripada benda Makanya ada orang berkata Saya lebih baik dia tak bagi apa-apa Daripada dia bagi apa-apa Tapi katanya menyakitkan hati Maka dalam Quran Jangan kamu batalkan perbuatan baik kamu Dengan manni Mengungkit-ungkit Mengungkap-ungkap Dan sesuatu yang menyakitkan hati orang lain Itu makna manifestasi Yang kedua iman Ada beberapa orang Salah memahami hubungan iman dengan taqwa Kalau iman Al-tasdiqu bilqalbi Wal-iqraru bilisani Wal-amalu bilarkani Itu memang sudah hafazan semua penuntut Tapi saya nak tunjukkan Apa itu beza iman dengan taqwa Sebab banyak yang tersilap Apa iman? Iman, iman, taqwa Taqwa, taqwa lah Iman, iman Cuba jelaskan Bezakan Kata orang Tak boleh banyak tanya Sebab ini Bani Israel Iman dengan taqwa itu Begini Kita pergi ke hospital Lalu kemudian Doktor Cek Cek Abdul Somad Kata doktor Kalau saya tengok-tengok Usaha Abdul Somad Ini ada kolesterol tinggi Gula Gula Jantung 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 juga Jantung juga Jantung itu Sedang Jantung Nampak Nampak Tak nampak Tak nampak Oh Bersama Orang berilmu Itu diangkat Nerajatnya Dan orang berilmu Bila dia tidak Mengamalkan Amalnya Maka dia pun Juga lebih dulu Masuk neraka Dan lebih panas Mudah-mudahan Kita semua yang Dijaga Allah Daripada Perbuatan Maksiat Insya Allah Nah Manifestasi Iman Dalam Menjaga Interaksi Sosial Jadi Kalau ada Orang yang Menganggap Bila sudah Beriman Naik ke Atas gunung Duduk Di dalam Gua Di tepi Sungai Tidak Berinteraksi Dengan Manusia Ini bukan Ajaran Islam Kerana Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Selepas Dia menerima Wahyu Iqra' Bismi Rabbika Alladhi Khalaq Khalaq Al-Insana Min Al-Aqin Iqra' Warabbuka Al-Akram Alladhi Allama Bil Al-Qalam Al-Insana Malam Al-Aqlam Nabi turun Nabi tidak hanya Bersembunyi Di Jabal Nur Tapi Nabi turun Kebawah Berinteraksi Dengan Abu Jahal Abu Lahab Dan Abu-Abu lain Bukan Hanya Diam Saja Jadi Kalau ada Orang Islam Yang tidak Mahu Berinteraksi Al-Mu'min Seorang Mumin Yang Berinteraksi Sosial Dengan Orang Banyak Dan Dia Bersabar Menerima Sesuatu Yang Menyakiti Mengganggu Maka Itu Lebih Hebat Lebih Kuat Daripada Mumin Yang Tidak Berinteraksi Sosial Makanya Kalau ada Orang Perjalanan Dia Rumah Universiti Libri Masjid Surau Balik Ke rumah Maka Sesungguhnya Iman Dia Belum Lagi Teruji Tapi Bila Dia Sudah Berinteraksi Sosial Dengan Orang Banyak Maka Sesungguhnya Itulah Makna Seorang Mumin Mumin Orang Yang Hidup Bersama Makanya Banyak Sekali Ayat Hadis Dalam Al-Quran Itu Menunjukkan Bagaimana Kaitan Hubung Kait Antara Iman Dengan Ibadah Dengan Interaksi Sosial Cuba Ustaz Selamat Bagi Contoh Baik Al-Lazina Yu'minuna Bil-Ghaib Wa Yuqimuna Salata Wa Mimma Razakna Hum Yum Fikul Tiga Sekali Al-Lazina Yu'minuna Bil-Ghaib Iman Wa Yuqimuna Salah Ritual Salat Zakat Puasa Haji Interaksi Sosial Maka Iman Yang Awal Ini Rosak Disebabkan Rosak Pada Interaksi Sosial Ara'ayta Tahu Kamu Siapa Itu Yang Mendustakan Agama Yang Tak Beriman Tak Ada Ayat Itu Mengatakan Tahu Kamu Siapa Orang Yang Tak Beriman Orang Yang Bacaan Al-Fatihah Lain Pembahasan Ara'ayta Lazi Kadibu Biddi Yang Dipandang Interaksi Sosial Fadhalika Alladhi Yadu'ul Yatim Wala Ya'uddu'ala Ta'amil Miskin Bagaimana Iman Diukur Bagaimana Kita Berinteraksi Sosial Ayat Lain Faman Faradha Fihin Al-Hajja Ritual Fala Rafasa Wala Fusuqa Wala Jidala Fil Hajj Wama Taf'alu Min Khairin Ni'alab Allah Iman Diujung Ritual Di tengah Di pangkal Dan Yang Paling Penting Interaksi Sosial Fala Rafasa Wala Fusuqa Wala Jidala Rafasa Fusuqa Dengan Jidal Ketiga-tiganya Mungkar Tak Baik Tapi Kenapa Dibezakan Sebab Manusia Tak Sama Tentang Masalah Tiga Perkara Rafasa Mohon Maaf Terkait Hubungan Dengan Seksual Fusuqa Jahat Tapi Bukan Seksual Jidal Jidal Terkait Dengan Lisan Kerana Ada Orang Masalah Jidal Dia Tak Ada Jidal Orangnya Lembut Orangnya Baik Masalah Fusuqa Dia Tak Fasik Dia Suka Bersedekah Dia Bayar Zakat Dia Kena Pada Rafas Gatal Mata Dia Memandang Ke mana-mana Itu Maka Saya Dari Tadi Memandang Kesini Saja Saya Takut Orang Semua Matanya Menengok Saya Fala Rafasa Yang Kedua Dalam Masalah Rafasa Dia Tak Ada Rafas Dia Selalu Puasa Isnin Khamis Puasa Nabi Daud Mata Dia Menunduk Saking Menunduknya Kadang Bini Dia Pun Dia Tak Nampak Fala Rafasa Tapi Pelit Dia Minta Ampun Nama Dia Pelit Bin Bakhir Bin Kikir Maka Dia Kena Pada Pasal Fusuk Ada Pula Sebaliknya Mata Dia Tak Menengok Kemana Mana Cakap Dia Pun Tak Ada Cakap Yang Tak Elok Cakap Dia Baik Semua Sopan Santun Berakhlakul Karimah Tapi Lidah Dia Lebih Tajam Dari Sembilu Allah Sengaja Buatkan Penjara Pagarnya Tiga Yang Pertama Bibir Yang Kedua Gigi Yang Ketiga Gusi Tapi Lidah Keluar Juga Begitulah Lidah Ini Maka Siapa Yang Mampu Menjaga Lidah Dia Akan Masuk Ke Dalam Surga Allah S.W.T Maka Dalam Tiga Ini Rafatha Fusuka Jidala Jadi Bila Ada Orang Yang Terlarut Dalam Ibadah Mabuk Ibadah Umrah Berkali Kali Bergi Tawaf Sa'i Tahalul Bulan Hadapan Tawaf Sa'i Tahalul Bulan Hadapan Tawaf Sa'i Tahalul Tapi Orang Sakit Hati Zolim Pada Orang Lain Maka Sesungguhnya Dia Bukan Makin Dekat Kepada Allah Tapi Dia Makin Jauh Daripada Allah S.W.T Kenapa Kerana Interaksi Sosial Tapi Jangan Dibalik Orang Orang Liberal Orang Sekular Dia Balik Untuk Apa Salat Supaya Baik Untuk Apa Puasa Supaya Baik Untuk Apa Umrah Dan Haji Supaya Baik Saya Dah Baik Kalau Begitu Tak Perlu Sembayang Lagi Kalau Begitu Tak Puasa Lagi Ini Pun Orang Tak Betul Juga Otak Dia Sungsang Maka Dalam Islam Kita Diajarkan Syariat Kita Amalkan Hakikatnya Ikut Sekali Bukan Berarti Bila Kita Dah Baik Lalu Kemudian Kita Tidak Melakukan Ibadah Lagi Karena Contoh Utama Kita Model Kita Adalah Bagi Siapa Siapa Yang Berharapkan Pada Allah Dan Hari Akhirat Maka Yang Dia Tengok Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Semua Ibadah Dalam Islam Itu Ujung Ujung Akhirnya Destinasinya Adalah Interaksi Sosial Tunjukkan Saya Apapun Nama Ayat Ayat Tentang Solat Inna Solat Tanha Anil Fahsyat Wal Mungkar Apa Beza Fahsyat Dengan Mungkar Fahsyat Bila Kita Tengok Terjamah Quran Bahasa Melayu Fahsyat Keji Mungkar Terlarang Sama Sama Tak Baik Tapi Dikata Dikata Ahli Tafsir Fahsyat Sexual Inna Hukana Fahsyatan Yang Terkait Dengan Yang Tak Baik Tapi Yang Bersifat Bukan Pada Benda Tapi Kepada Hasrat Fahsyat Wal Mungkar Sedangkan Mungkar Am Orang Yang Mencuri Mungkar Dia Tak Masuk Fahsyat Orang Yang Berzina Masuk Kedalam Fahsyat Orang Kalau Sudah Solat Maka Dia Akan Terjaga Terpelihara Daripada Fahsyat Wal Mungkar Haji Sudah Kita Bahaskan Puasa Begitu Juga Akhir Daripada Puasa Itu Adalah La Allakum Tat Berapa Banyak Orang Yang Puasa Tak Dapat Apa Apa Hanya Lapar Sahaja Allah Ingin Mengatakan Bahawa Puasa Engkau Tidak Membentuk Diri Engkau Akhlak Engkau Untuk Berakhlak Al-Karima Yang Menciptakan Kita Ini Khaliq Al-Khaliq Sedangkan Kita Adalah Makhluk Al-Khaliq Sedangkan Kita Al-Makhluk Hubungan Khaliq Dengan Makhluk Dibina Dengan Khuluk Makanya Allah Ta'ala Memuji Nabi Muhammad S.A.W. Tidak Ada Ayat Dalam Al-Quran Engkau Wahai Muhammad S.A.W. Kalau Sembayang Kaki Engkau Bengkak Engkau Wahai Muhammad S.A.W. Kalau Sujud Setengah Malam Tak Ada Tapi Apa Kata Allah Maka orang itu Dinilai Ditengok Pada Akhlak Tapi Akhlak Menurut Siapa Bukan Akhlak Menurut Kita Akhlak Menurut Allah S.A.W. Ini Banyak 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 Istilah Istilah Maka Dia Katakan Marilah Kita Beretika Marilah Kita Bermoral Etik Bukan Akhlak Sebab Etik Adalah Budaya Yang Dibuat Oleh Manusia Sedangkan Akhlak Dia Datang Dari Allah Subhanahu Tuhan Etik Lain Padang Lain Belalang Lain Lubuk Lain Ikannya Lain Kampung Lain Tradisinya Tapi Akhlak Dari Mulai Maghribi Sampai Ke Mesir Sampai Ke Sudan Sampai Ke Brunei Darussalam Sama Sebab Dia Datang Dari Rab Yang Sama Tanzilal Azizir Rahim Dari Allah Subhanahu Wata'ala Etik Dibuat Oleh Satu Komuniti Membuat Etik Ambil Contoh Etik Di Pesawat Terbang Di Pesawat Terbang Mereka Amat Sangat Beretik Beretika Tapi Bukan Akhlak Mana Contoh Bila Kita Masuk Pesawat Terbang Saya Dah Masuk Ke Pesawat Terbang Menunduk Untuk Menjaga Mata Tapi Tapi Dia Tetap Tanya Boleh Tengok Tiketnya Tentu Kita Tunjukkan Tiket Sebab Lepas Itu Dia Antarkan Kita Ke Tempat Duduk Lepas Itu Dia Tanya Ini Set Bel Belum Pasang Lagi Habis Itu Dia Tanya Nak Minum Apa Saya Nak Minum Teh Nak Minum Teh Daun Teh Batang Teh Pucuk Teh Bunga Saya Nak Minum Teh Pucuk Yang Manis Yang Hangat Ke Yang Suam Suam Ke Yang Panas Betul Begitu Lembutnya Tapi Begitu Dah Landing Sampai Tiba Airport Turun Dia Macam Tak Pernah Jumpa Kita Sama Sekali Ini Bukan Akhlak Sebab Apa Sebab Memang Dia Dia Diajar Untuk Beretik Selama Sebelum Keluar Pintu Pesawat Terbang Bila Dah Keluar Jadi Kalau Ada Pelajar Penuntut Semasa Di dalam Kelas Bukan Main Berakhlak Besopan Santun Bila Dah Sampai Keluar Dia Macam Tak Kenal Ini Sebenarnya Dia Bukan Berakhlak Tapi Beretik Etika Di Universiti Sedangkan Akhlak Dia Tak Ada Hat Tak Ada Batasan Dari Sejak Lahir Sampai Mati Di Rumah Di Bilik Di Ofis Hospital Semuanya Berakhlak Kerana Datang Dari Allah Subhanahu Wata'ala Macamana kita Nak muliakan Tamu Tentu Tak sama Dari Satu Tempat Ketempat Yang Lain Saya Pergi Ke Aceh Lain Pergi Ke Kalimantan Lain Pergi Ke Papua Lain Tapi Maknanya Satu Memuliakan Tamu Di Aceh Memuliakan Tamu Mereka Ambil Bunga-bunga Dengan Akarnya Dicelupkan Ke Dalam Air Disiram Siramkan Ke Tamu Namanya Pesejuk Saya Duduk Siram Lepas itu Mereka Ambil Pulut Kuning Dibagi Kelapa Dengan Gula Merah Disuap Kalau Yang Menyuap Satu Dua Orang Tak Apa Ramai Lepas itu Tak Selera Makan Lagi Dah Kenyam Begitulah Rupanya Mereka Memuliakan Tamu Tapi Bila Saya Sampai Ke Kalimantan Lain Lagi Turun Landing Pesawat Lepas itu AJK Bisikkan Ke Saya Ustaz Somad Nanti Mereka Akan Bawa Parang Panjang Dengan Tebu Warna Hitam Ustaz Potong Tebu Sekali Potong Kita Lalu Kalau Tak Putus Kita Tak Boleh Masuk Kenapa Tak Beritahu Awal Awal Saya Latihan Di Rumah Sampai Itu Saya Pukul Alhamdulillah Kami Pun Lalu Oh Begitulah Rupanya Memuliakan Saya Sampai Di Papua Lepas Lapan Jam Terbang Sampai Turun Di Sorong Sampai Di Sorong Datanglah Orang Papua Membawa Piring Besar Bergambar Burung Burung Apa Nama Burung Yang Cantik Burung Burung Bawa Saya Tengok Burung Eh Dalam Bayangan Saya Sedang Piring Kecik Di Acih Pun dah Kenyang Takkan Sebesar Ini Rupanya Bukan Untuk Diisi Nasi Maupun Pulut Dipijakkan Kaki Ke Piring Itu Ceput Pijakkan Kaki Saya Ijatkan Kaki Lepas Itu Piring Boleh Dibawa Balik Ada Di Rumah Nanti Bila Tuan-Puan Kerumah Saya Tunjukkan Piring Itu Jadi Itu Adalah Etik Yang Dibuat Oleh Manusia Beda Kampung Beza Tempat Beza Caranya Tapi Islam Mengajarkan Satu Makna Memuliakan Tamu Siapa Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhirat Maka Muliakan Lah Tamu Bagaimana Cara Memuliakannya Begitu Juga Tentang Berinteraksi Sosial Kamu Dengan Mereka Istri Bil Ma'ruf Ma'ruf Diambil Dari Kata Urf Quran Hadis Ijma' Qiyas Syar'umang Qablana Saddu Dharai Qawlus Sahabi Istihsan Istishaf Istishaf Urf Urf Maknanya Tradition Al-Adah Muhakkamah Adat Kalau dia tak Bercanggah Dengan syariat Boleh menjadi Asas hukum Dalam usul Fekah Wa'asyiruhun Nabil Ma'ruf Hendaklah Kamu Berinteraksi Sosial Dengan Mereka Istri Kamu Perempuan Itu Bil Ma'ruf Sesuai Dengan Urf Tempatan Tak Sama Antara Uang Belanja Untuk Istri Di Brunei Darussalam Dengan Yang Ada Di Sabah Sarawak Dengan Di Kuala Lumpur Dengan Yang Ada Di Jakarta Surabaya Dan Sumatera Lalu Apa Yang Dipakai Dipakai Menurut Urf Begitu Juga Tentang Bagaimana Memuliakan Perempuan Mungkin Di Tempat Lain Perempuan Dimuliakan Cukup Dengan Kain Selendang Panjang Di Tempat Lain Perempuan Dimuliakan Dengan Memberikan Perhiasan Emas Di Tempat Lain Perempuan Dimuliakan Dengan Tempat Semua Semua Maknanya Sama Bahwa Dia Adalah Memuliakan Islam Ini Datang Memuliakan Dalam Interaksi Sosial Bagaimana Dengan Orang Yang Rajin Beribadah Lalu Kemudian Interaksi Sosialnya Tak Baik Maka Ada Namanya At-targhid Wat-tarhid Kalau Sampaikan Hadis Sampaikanlah Dua-duanya Satu Tarhid Satu Tarhid Ulama Al-Hafiz Al-Munziri Menulis Hadis-hadis Yang Terkait Dengan At-tarhid Wat-tarhid Ini Seribu Muka Surat Kalau Beza Hitungannya Mungkin Dicetak Tempat Lain Tak Sama Dengan Kitab Yang Saya Baca Kitab Ini Setiap Hari Jumat Ba'da Ashar At-tarhid Wat-tarhid Yang Sudah Dikhul Soh Oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Ashalani Kalau Menyampaikan Tarhid Kalau Sampaikan Tarhid Sampaikan Juga Tarhid Kalau Memberikan Motivasi Tentang Ibadah Sampaikan Juga Tentang Seorang Perempuan Yang Membelah Kucing Tapi Tidak Dia Bagi Makan Padahal Dia Rajin Sembah Yang Rajin Puasa Tidak Diterima Allah Sebab Membiarkan Kucing Itu Tarhid Ada Ketakutan Supaya Kita Takut Tapi Berikan Juga Tarhib Motivasinya Bagaimana Motivasi Tentang Satu Perempuan Maaf Perempuan Yang Tak Baik Perempuan Jahat Perempuan Pelaku Maksiat Dia Pergi Ketepi Perigi Dia Tengok Ada Seekor Anjing Menjulurkan Lidah Kehausan Maka Dia Jatuhkan Kasutnya Kebawah Dia Ambil Air Dia Bagi Minum Lalu Kemudian Anjing Itu Pun Hilang Hausnya Lidahnya Yang Terjulur Dia Pergi Dengan Selesa Lalu Kemudian Sahabat Bertanya Wahai Rasulullah Apakah Berbuat Baik Kepada Binatang Itu Ada Pahalanya Kata Nabi Dalam Setiap Hati Yang Basah Ada Sodakah Tapi Hadis Ini Kalau Menyampaikannya Jangan Putus Jangan Ceritakan Tentang Hadis Memberi Minum Anjing Diampunkan Dosa Nanti Jamaah Banyak Balik Pengajian Membeli Anjing Semua Hadis Itu Bercerita Tentang Syariat Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sampaikan Juga Tentang Orang Mani Ketabak Mani Ketanakalban Siapa Yang Membelah Seekor Anjing Anjing Itu Bukan Untuk Berburu Dan Bukan Untuk Menjaga Rumah Maka Satu Hari Amalnya Dikurangi Sebesar Bukit Puhut Sementara Amal Dia Satu Hari Hanya Sebesar Bisul Berapa Amal Dia Hilang Min Setiap Hari Tak Cukup Untuk Bekal Menghadap Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Kalau Kita Tengok Bahwa Iman Yang Tak Nampak Itu Menampak Iman Adalah Dengan Interaksi Sosial Apakah Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Di kota Al-Madinah Al-Munawara Itu hanya Bersama Orang Islam Saja Tidak Yahudi Bani 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 Semuanya Duduk Dalam Satu Kota Al-Madinah Al-Munawara Orang Islam Bila Jumpa Nabi Dia Cak Salam Assalamualaika Ya Rasulullah Assalamualaika Ya Nabi Allah Tapi Orang Yahudi Bila Jumpa Nabi Assalamualaika Assalamualaika Keselamatan Untukmu Assalamualaika Matilah Kamu Nabi Berjalan Dengan Sayyidatuna Aisyah Mendengar Itu Apa Kata Nabi Waalaikum Assalamualaika Kata Aisyah Kamu Tadi Mengatakan Matilah Engkau Wahai Muhammad Na'udzubillah Waalaikum Assalamualaika Kamulah Yang Mendapatkan Kematian Dan Kamu Dilaknat Allah Subhanahu Ta'ala Apa Jawab Nabi Mahlan Ya Aisyah Pelan Wahai Aisyah Sabar Wahai Aisyah Rifqan Innalaha Yuhibbur Rifqan Fil Amri Kullih Allah Suka Kita Bersikap Lembut Dalam Segala Perkara Tapi Dia Dah Makin Kau Ya Rasulullah Dia Dah Doakan Kau Tak Baik Dia Doakan Kau Mati Kata Nabi Aku Dah Balas Eh Rasanya Saya Tak Ada Dengan Kau Balas Saya Dah Balas Kata Nabi Bagaimana Kau Balas Nabi Mengatakan Waalaikum Waalaikum Kamu Juga Youtube Jadi Bila Nabi Tidak Mau Mengotori Lisannya Kalau Kita Dicaci Maki Orang Lalu Kita Keluarkan Kalimah Yang Sama Apa Bese Kita Dengan Dia Orang Tidak Mau Masuk Islam Ini Bukan Kerana Ajaran Islam Tetapi Karena Perbuatan Uman Islam Al Islam Ma'jubun Bil Muslimin Agama Islam Ini Terijab Terdinding Kerana Perbuatan Orang Islam Maka Banyak Sekali Selepas 11 hari Bulan September Kes Meletupnya Gedung Selepas itu Mereka Mencari Islam Melalui Internet Youtube Mereka Buka Google.com Mereka Ketemu Dengan Islam Mereka Download Itu PDF Buku Tentang Islam Elok Bagus Sekali Selepas itu Mereka Masuk Islam Selepas Itu Pun Dia Sembayang Balik Dari Sembayang Selipa Dia Alhamdulillah Saya Belajar Islam Dari Buku Bukan Dari Orang Islam Kerana Perbuatan Orang Islam Hanya Sebuk Dengan Ritual Sebuk Dengan Menyatakan Iman Tapi Tapi Hubungan Sosial Tidak Tidak Seimbang Maka Dalam Islam Diajarkan Laisabil Mumin Tidak Diakui Imannya Siapa Itu Yabitu Sab'anan Wajaruhu Ila Jambihi Jaihun Kalau Ada Orang Yang Boleh Tidur Lelap Tapi Jirannya Tak Makan Maka Tidak Diakui Iman Iman Tak Nampak Kalau Dia Katakan Asyhadu Allailaha Amantubillah Aku Mana Buktinya Buktinya Adalah Jiran Makan Begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingin Supaya Iman Yang Ada Dalam Diri Kita Ini Dinampakkan Dalam Bentuk Interaksi Sosial Jadi Kalau Ada Orang Berilmu Banyak Haddasana Qutaybat Tubunu Sa'idin Wa akhbarana Wa Abba'ana Wa Nabba'ana Oh Hafal Semua Riwayat Riwayat Ilmu Itu Bukan Orang Yang Banyak Meriwayat Tapi Ilmu Itu Orang Yang Takut Kepada Allah Sehingga Interaksi Sosialnya Baik Makanya Mengaji Tiga Hal Ini Tak Boleh Dipisahkan Yang Pertama Al Iman Yang Kedua Al Islam Yang Ketiga Al Ihsan Akhbirni Anil Iman An Tukmina Billah Wa Malaikatihi Wa Kutubihi War Rusulihi Wal Yawmil Akhiri Wabil Qadari Khairihi Was Akhbirni Akhbirni Punca Dari Semuanya Adalah Akhbirni Anil Ihsan Ihsan Dibagi Kepada Dua Yang Pertama Dan Kita Jauh Daripada Itu Lalu Kalau Kita Tak Sampai Pada Level Itu Kalau Tak Sampai Pada Anta Budallaha Ka Anna Katara Fa Illam Tak Kuntara Fa Innahu Yarak Kalau Kau Tak Bisa Menengok Memandang Allah Fa Innahu Yaraka Maka Dia Yang Memandang Engkau Itulah Dia Murak Kawah Jadi Kita Tak Usah Dulu Nak Berzikir Nak Tahajud Malam Nak Ikut Tarekat Itu Ini Nak Sampai Pada Musyahadah Banyak Sekarang Kita Tengok Kajian Kajian Di Internet Sampai Kemakam Musyahadah Sudah Menengok Cahaya Ustaz Abu Samad Tadi Malam Bila Saya Berzikir Pukul 2 Malam Saya Tengok Di Bilik Saya Isteri Saya Setengah Badannya Bercahaya Apakah Itu Musyahadah Bukan Dia Sedang Tengok Handphone Awak Banyak Orang Sekarang Tersesat Di Jalan Kebenaran Kita Tak Usahlah Mengaku Musyahadah Cukup Pada Maqam Muraqabah Saja Senantiasa Diawasi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kau Tidak Boleh Melihat Cukup Dengan Merasakan Bahwa Allah Selalu Bersama Dengan Kita Saya Teringat Pesan Cikgu Saya Dulu Masa Belajar Di Pondok Apa Kata Dia Yang Paling Susah Hidup Ini Bukan Sembayang Yang Paling Susah Hidup Ini Bukan Puasa Yang Paling Susah Hidup Ini Adalah Merasa Ramai Di Tengah Kesunyian Merasa Sunyi Di Tengah Keramaian Masa Itu Saya Belum Faham Apalah Makna Cakap Dia Ini Sekarang Baru Saya Faham Merasa Ramai Di Tengah Kesunyian Walaupun Kita Sunyi Sendiri Kita Rasa Ramai Sebab Kita Sedang Bersama Dengan Allah Walaupun Kita Nampaknya Ramai Di Tengah Lebuh Raya Di Dalam Convention Hall Tapi Sebenarnya Kita Sedang Sunyi Kerana Kita Sedang Berkhalwah Khalwah Bukan Makna Berdua Dengan Perempuan Berdua Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Itu Kan Tak Semudah Mengucapkannya Di Tepi Bibir Di Ujung Lidah Maka Ulama Ulama Mengajarkan Kepada Riyadhah Riyadhah Untuk Senantiasa Baik Dengan Ibadah Ibadah Yang Inginkan Itu Apa Banyak Orang Beribadah Untuk Supaya Boleh Berjalan Di Atas Air Terbang Di Atas Awan Kalau Hanya Untuk Terbang Di Atas Awan Banyak Yang Boleh Terbang Superman Spiderman Wonder Woman Batman Kita Berjalan Berjalan Di Atas Air Jangan Engkau Tertipu Jangan Engkau Terpukau Kerana Iblis Syaitan Pun Boleh Melakukan Itu Tapi Pandanglah Bagaimana Dia Menjalankan Syariat Allah Subhanahu Ta'ala Sekarang Banyak Orang Belajar Agama Lalu Kemudian Banyak Beribadah Tapi Tujuan Daripada Ibadah Hanyalah Ingin Mencari Sesuatu Padahal Kita Diajarkan Cukup Berakhlak Kepada Allah Berakhlak Kepada Rasulullah Berakhlak Kepada Malaikat Malaikat Allah Dan Interaksi Sosial Kita Baik Cukup Itu Bekal Kita Menghadap Allah Subhanahu Ta'ala Doakan Selalu Supaya Yang Menyampaikan Ini Ustaz Abdul Sohman Yang Memberikan Kuliah Ini Dia Lebih Berakhlak Lagi Daripada Yang Mendengar Sebab Yang Menyampaikan Itu Pun Nanti Di Akhirat Luar Biasa Juga Azab Bila Tidak Kabur Maqatan Indallah Antaku Luma Lataf'aluh Murka Allah Yang Paling Besar Pada Yang Menyampaikan Dan Dia Tidak Mengamalkan Saya Kalau Sudah Membahas Tentang Masalah Ujub Tentang Masalah Ria Tentang Masalah Sumah Saya Merasa Amal Saya Terasa Rasanya Sudah Tak Viewer Dan Subscriber Tapi Saya Masih Yakin Lagi Dengan Hubungan Kita Yang Baik Dengan Interaksi Sosial Kita Maka Kita InsyaAllah Tetap Menjaga Itu Maka Itulah Alhayatu Rihlatun Qasiratun Hidup Ini Perjalanan Yang Pendek Tak Lama Yang Kekal Itu Apa La Tabqa Minha Illa Dikrul Hassan Yang Kekal Itu Hanyalah Kenangan Yang Indah Kenangan Indah Itulah Yang Ingin Kita Buat Hari Saya Tadi Baru Menulis Diary Perjalanan Hidup Saya Sampai Di Brunei Darussalam Betapa Bahagianya Saya Ketika Saya Landing Yang Saya Lihat Berjumpa Dengan Doktor Nur Arfan Rektor Universiti Islam Sultan Syarif Adi Itu Luar Biasa Kebahagiaan Saya Gambarnya Dah Saya Simpan Di Laptop Nanti Bila Umur Panjang Saya Nak Cetak Jadi Buku Doakan Seperti Buku Kita Ini Tertawan Hati Kita Tertawan Hati Kita Makanya Ada Ungkapan Dalam Lagu Sentuh Lah Dia Tepat Di Hatinya Dia Kan Jadi Milik Untuk Selamanya Kenapa Karena Hati Itu Mengapa Orang Selalu Sebelum Membaca Quran Itu Yang Dibacanya Yasin Kenapa Orang Menghafaz Surah Yasin Kenapa Orang Membaca Surah Yasin Segala Sesuatu Punya Hati Wa Diraih Dibacanya Kalau Hatinya Kau Sudah Dapat Yang Lain Insya Allah Ikut Menyusul Kenapa Hati Makanya Ada Seorang Lelaki Bertanya Kepada Istrinya Abang Agak Susah Sikit Rezeki Bulan Boleh Tak Abang Pinjam Duit Engkau Sikit Kata Istrinya Jangankan Duit Nyawa Aku Berikan Bawa Kenapa Karena Engkau Sudah Ambil Hati Aku Satu-satunya Kesalahan Aku Dalam Hidup Ini Aku Tak Pernah Salah Kesalahan Aku Dalam Hidup Ini Satulah Mencintaimu Kenapa Karena Hatinya Maka Kalau Kita Mau Ambillah Hatinya Bagaimana Seorang Yang Berkulit Hitam Legam Miskin Susah Fakir Papa Tak Ada Apa-apa Dia Peluk Nabi Kata Nabi Kenapa Engkau Peluk Aku Aku Cinta Kapan Engkau Apa Kata Nabi Orang Akan Bersama Dengan Siapa Yang Dia Cintai Jadi Cinta Ini Adalah Akhlak Yang Tertinggi Lebih Tinggi Daripada Segalanya Kita Selalu Dalam Al-Quran Kita Baca Tentang Cinta Kalau Engkau Cinta Kepada Allah Ikuti Aku Ikuti Sayyidina Muhammad S.A.W. Fasauf Yaktillahu Biqaumin Wamayrtad Daminkum Andini Sesiapa Saja Di antara Kamu Yang Murtad Meninggalkan Agama Ini Apakah Allah Akan Rugi Tidak Allah Akan Ganti Biqaumin Dengan Sekelompok Orang Yuhibbuhum Allah Mencintai Mereka Wayuhibbuna Dan Mereka Pun dibalas Membalas Cinta Allah Semua Yang Bercerita Tentang Hub Cinta Dengan Allah Satu Satunya Cinta Dengan Manusia Hanya Bercerita Tentang Cinta Zulekha Kepada Yusuf Dan Cinta Itu Bukan Cinta Yang Baik Dia Sudah Dimabuk Oleh Cinta Wakala Niswatun Fil Madinati Muratul Azizi Turawidu Fataha Semua Wakala Niswatun Fil Madinati Perempuan Perempuan Di kota Mereka Sudah Sibuk Membahas Apa yang Mereka Bahas Isteri Aziz Penguasa Mesir Sudah Jatuh Cinta Kepada Pemuda Wakala Niswatun Itu Menunjukkan Memang Yang suka Membahas Ini Adalah Niswatun Mungkin Masa Itu Adalah Grup Grup Whatsapp Sibuk Semua Mengatakan Ini Dia Sudah Cinta Zulegha Dia Tidak Mau Diburukkan Namanya Lalu Dia Undang Semua Perempuan Dia Jemput Hadir Kepada Semua Perempuan Perempuan Yang Sudah Membahas Saya Di Grup Whatsapp Supaya Hadir Esok Semua Datang Bila Mereka Datang Semua Dia Bagi Lepas Itu Dia Suruh Nabi Yusuf Keluar Silah Keluar Nabi Yusuf Semua Mereka Mata Dia Terbuka Dan Mereka Mengatakan Mahada Illa Malakum Karim Ini Bukan Manusia Ini Malaikat Ini Semua Dan Mereka Bukan Kata'an Kalau Kata'an Sekali Potong Tapi Kata'an Memotong Motong Hingga Tak Terasa Lagi Apa Kata Zulegha Itulah Yang Kutengok Tidak Kamu Saja Salah Potong Apalagi Aku Jadi Cinta Membuat Sesuatu Yang Berat Menjadi Ringan Cinta Kepada Siapa Cinta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Kata Nabi Sallallahu La Ya Umar Aku Lebih Cinta Kepada Allah Aku Lebih Cinta Kepada Rasulullah Tapi Untuk Diriku Aku Lebih Cinta Kepada Diriku Lagi Daripada Cinta Kepada La Ya Umar Hatta Takuna Ahabba Sampai Engkau Lebih Cinta Kepada Aku Min Naksika Daripada Dirimu Lalu Kemudian Umar Min Khattab Tanpa Berpikir Mengatakan La Anta Ahabbu Ilayah Engkau Lebih Aku Cinta Wahai Rasulullah Lalu Kemudian Kata Nabi Al-An Ya Umar Sekarang Jadi Kita Ini Melihat Saudara Kita Dengan Pandangan Cinta Bukan Melihat Dia Sebagai Orang Lain La Talmizu Amfusakum Jangan Kamu Olok Olok Diri Kamu Mana Ada Orang Mengolok Dirinya Ketika Kita Mengatakan Kamu Orang Tak Baik Kita Sedang Mengatakan Diri Kita Wala Tanabazu Bil Al-Qab Jangan Gunakan Gelar Gelar Yang Tak Elok Kenapa Awalnya Besendagurau Lama-lama Menyakitkan Hati Galah Patah Boleh Disambung Kaca Retak Boleh Direkat Hati Yang Sakit Kemana Obat Akan Dicari Boleh Untuk Status Esok Pagi Jadi Kalau Kita Melihat Orang Lain Adalah Satu Siapa Yang Membunuh Orang Lain Maka Seakan Akan Dia Membunuh Semua Manusia Kenapa Kita Merasa Kita Satu Diri Kita Adalah Sama Kita Semua Adalah Orang Orang Yang Hamba Allah Diciptakan Allah Dari Asal Yang Sama Dari Tanah Yang Sama Apa Yang Membuat Kita Merasa Lebih Saya Lebih Tinggi Saya Lebih Lama Apa Kamu Tak Tahu Kalau Saya Eni BA Empat Tahun Di Mesir Master Dua Tahun Di Maghribi Sudan Dua Tahun Itu Kita Boleh Bercakap Begitu Kalau Orang Tak Boleh Menjawab Atau Orang Boleh Menjawab Tapi Dia Takut Dengan Kita Sebenarnya Kalau Dia Boleh Menjawab Kalau Dia Berani Kalau Lama Di Arab Unta Lebih Lama Lagi Ustaz Kita Tengok Asas Dasar Asal Muasal Kita Dari Mana Kita Daripada Tanah Ustaz Abdul Somad Betul Ke Kita Ini Semua Dari Tanah Memang Kalau Memang Dari Tanah Kenapa Tak Sifatnya Kawan Saya Yang Ini Cepat Bayar Utang Yang Ini Lambat Tanah Kan Macam Macam Juga Mungkin Dia Tanah Lihat Ini Orangnya Baik Cakapnya Lembut Berbudi Bahasa Meminjam Cepat Balik Ini Kenapa Cakapnya Keras Orangnya Tak Betul Tak Ada Mungkin Dia Dari Tanah Sengketa Kita Ini Ingin Supaya Kita Dihadapan Allah Subhanahu Ta'ala Adalah Kerana Berkasih Sayang Makanya Nanti Yang Dicari Allah Di Padang Mahsyar Itu Siapa Yang Dicari Allah Aynal Mutahabbu Nabi Jaladi Mana Orang Yang Dulu Berkasih Sayang Di Dunia Kerana Aku Orang Kalau Takut Beza Dengan Kena Cinta Saya Ingin Kita Saling Menghormati Bukan Kerana Takut Tetapi Kerana Cinta Sebab Kalau Takut Kerana Ada Hukuman Bagaimana Kalau Tak Ada Hukuman Orang Berbuat Kebaikan Itu Kerana Dua Yang Pertama Kerana Ingin Sesuatu Yang Kedua Kerana Takutkan Sesuatu Kenapa Awak Datang Masuk Ofis Pukul Tujuh Kenapa Datang Masuk Pukul Lapan On Time Pertama Kerana Ingin Sesuatu Yang Kedua Karena Takutkan Sesuatu Kenapa Takutkan Sesuatu Takut Dilucut Daripada Pekerjaan Kenapa Kamu Katakan Ingin Sesuatu Sebab Ingin Tetap Bekerja Ingin Ada Gaji Ingin Tetap Tetap Tapi Ada Orang Yang Dia Tidak Pandang Dia Ingin Sesuatu Atau Takutkan Sesuatu Aku Sudah Tak Ingin Sesuatu Dan Tak Tak Takutkan Sesuatu Yang Kuinginkan Hanya Cinta Jadi Kadang Hubungan Kita Dengan Allah Ini Seperti Hubungan Kaki Tangan Dengan Director Kalau Engkau Bekerja Full Gaji Engkau Segini Kalau Engkau Datang Pukul Lapan Balik Pukul Empat Segini Kalau Engkau Lambat Segini Bila Engkau Sembayang Begini Kalau Engkau Zikir Begini Tapi Ada Orang Tak Lagi Memlihat Itu Aku Tidak Ingin Surgamu Aku Tidak Takut Nerakamu Aku Hanya Ingin Cintamu Jangan Cakapkan Itu Kalau Kita Masih Belum Sampai Ke Level Itu Karena Boleh Menyebabkan Kita Fasik Itu Hanya Ungkapan Orang Yang Sudah Amat Sangat Jatuh Cinta Kepada Allah S.W.T Dan Kita Masih Lagi Saya Beramal Masih Ingin Syurga Karena Allah Menyuruh Itu Saya Beribadah Karena Ingin Supaya Dosa Saya Diampunkan Allah Supaya Saya Selamat Dari Neraka Mengikut Sunnah Rasulullah S.W.T Suatu ketika Datanglah Seorang Lelaki Ustaz Abdul S.W.T Bagi Kuliah Sampai Pukul Berapa Tadi Saya Mula Pukul Dua Setengah Hingga Pukul Tiga Setengah Saya Dimana Mana 60 Minit Walaupun Isi Air Ini 30 Minit Dimana Mana Tempat 60 Minit Ada Seorang Lelaki Membawa Kambing Lalu Kambing Itu Dia Jatuhkan Ketanah Selepas Itu Leher Kambing Itu Dia Pijak Selepas Itu Dia Asah Mata Pisau Di Depan Mata Kambing Menengok Itu Nabi Marah Apa Kata Nabi Apakah Engkau Mau Membuat Kambing Ini Mati Berkali Kali Kenapa Nabi Marah Tak Boleh Mengasah Pisau Di Depan Mata Kambing Kambing Pun Punya Rasa Juga Kambing Pun Ada Rasa Takut Juga Pucat Pasir Putih Muka Kambing Kalau Menakut Nakuti Kambing Pun Tak Boleh Apa Menakut Nakuti Ustaz Melalui Komen Komen Yang Ada Di Instagram Itu Siapa Yang Ustaz Masuk Saya Apa Maknanya Bahwa Nabi Itu Diutus Bukan Hanya Setakat Memuliakan Manusia Sesuai Dengan Ayatnya Wama Arsalnaka Illa Rahmatan Lil Lil Alamin Kambing 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 Dapat Rahmat Kasih Sayang Begitulah Hubungan Interaksi Sosial Kalau Ada Orang Yang Mengajarkan Berbuat Baik Kepada Manusia Biasa Tapi Berbuat Baik Kepada Haiwan Kalau Engkau Membunuh Bunuh Dengan Baik Tidur Siang Datang Lalat Mengganggu Pukul Tak Dapat Dapat Hari Ketiga Dapat Ambil Sayap Satu Bagi Tahu Pada Kawan Yang Lain Jangan Datang Lagi Bukan Bunuh Sekali Kukul Mati Kalau Menyembeli Sembeli Dengan Baik Bagaimana Menyembeli Dengan Baik Buat Dia Mati Tenang Buat Dia Mati Tenang Tajang Tajang Pisaunya Dan Buat Dia Mati Mati Tenang Saya Menengok Mati Tenang Masa Musim Haji Di Makkah Di Madinah Tempat Menyembelih Memang Haiwan Itu Mati Tenang Tapi Bila Saya Bandingkan Pula Dengan Hari Raya Kurban Di Kampung Saya Tak Tahu Mungkin Di Burun Lain Tenang Semua Tapi Di Tempat Saya Saya Takutnya Nanti Ada Persatuan Haiwan Teraniaya Saking Banyaknya Penganyayaan Terewan Umar Bin Khattab Marah Sebab Apa Ada Keledai Yang Diberikan Beban Lebih Daripada Kemampuan Begitulah Nabi Sulaiman Melarang Pasukan Tentera Semua Tentera Jangan Berjalan Dulu Semua Pasukan Tentera Tak Kairan Kenapa Kita Tak Boleh Berjalan Sebab Aku Mendengar Ada Panglima Pasukan Semut Yang Sedang Memerintahkan Anak Buah Dia Masuk Semua Kesarang Kamu Supaya Pasukan Tentera Sulaiman Tidak Menginjak Kamu Nabi Sulaiman Tersenyum Kita Perlu Paham Bahasa Semut Kita Perlu Paham Bahasa Orang Perlu Paham Bahasa Manusia Supaya Menghargai Manusia Itulah Mengapa Saya Tazkirah Tak Pernah Panjang Panjang Sebab Saya Paham Bahasa Tubuh Manusia Semua Orang Tahu Kalau Ustaz Abdul Sawad Bagi Tazkirah Pasti Satu Jam Kenapa Karena Yang Paling Menyakitkan Itu adalah Menunggu Yang Tak Berkesudahan Menunggu Terlebih Menyakitkan Daripada Dibunuh Saya Ustaz Dibunuh Bunuh Daripada Mendengar Tazkirah Tak Selesai Selesai Dah Nak Nak Selesai Macam Macam Rabbana Atina Tak Juga Jadi Rabbana Kita Sangka Dah Rabbana Atina Belum Juga Lagi Bila Dah Rabbana Atina Di Akhir Lastnya Pula Demikianlah Tazkirah Yang Tak Seberapa Ini Kita Perlu Bahasa Orang Lain Kalau Terlalu Selalu Dimimbar Ini Selalu Memberikan Tazkirah Pada Orang Kita Mati Rasa Lumpuh Kita Tak Boleh Lagi Merasakan Maka Saya Dalam Sebulan Empat Kali Khutbah Ada Satu Yang Kosong Saya Tak Khutbah Untuk Merasakan Bagaimana Rasanya Jadi Jamaah Rupanya Jadi Jamaah Itu Jauh Lebih Berat Kalau Saya Khutbah Berapi Api Bila Saya Jadi Jamaah Berair Air Di bawah Maka Kerana Saya Faham Menjadi Jamaah Itulah Kenapa Kalau Saya Khutbah Suara Saya Menggelegar Dimana Saya Tengok Angin Paling Kencang Bertiup Disitu Arah Saya Palestina Sedang Di Amok Israel Kenapa Karena Saya Tahu Hanya Itulah Yang Boleh Membukakan Biji Kita Mesti Pernah Merasakan Perasaan Orang Lai Itulah Interaksi Sosial Lai Minu Ahadukum Kamu Belum Beriman Iman Kalaupun Kalaupun Beriman Iman Belum Sempurna Sampai Bila Hatta Yuhibba Li Akhi Mayuh Hibbul Nafsi Sampai Engkau Boleh Merasakan Perasaan Saudara Rasa Ini Tak Boleh Diungkapkan Dengan Kata Kata Semua Orang Yang Ingin Mengungkapkan Rasa Dengan Kata Dia Berdusta Kerana Kata Tak Boleh Mewakili Rasa Andai Kata Coba Dirangkai Untuk Mewakili Rasa Pasti Berdusta Kenapa Kerana Rasamu Belum Tentu Rasaku Rasa Kita Tak Sama Kita Datang Ke Rumah Orang Dia Buatkan Air Minum Begula Kita Minum Dia Tanya Macam mana Manis Kita Saka Manis Rupanya Kata Dia Tak Manis Sebab Manis Tak Boleh Diungkapkan Dengan Kata Macam mana Manis Ya Manis Manis Buah Manis Manis Jambu Manis Manis Madula Semua Kata Itu Tapi Kita Boleh Begitu Juga Dalam Islam Ini Kita Diajarkan Untuk Merasakan Macam mana Rasanya Lapar Belum Pernah Lagi Laparul Luatan Wastilah Tak Ada Lapar Itu Pagi Makan Sahur Lepas Itu Rasakan Lapar Nanti Bila Pukul Tiga Pukul Empat Dari Mulai Bangsawan Yang Bangsa Hidup Diawan Sampai Yang Rakyat Jelata Laparnya Sama Begitu Haus Ditengok Tepian Laut Di Brunei Darussalam Rasanya Dituangkan Ke leher Tak hilang Haus Tapi Tapi Begitu Masuk Dua Tiga Tegu Allahumma Lakas Sumtu Zahab Zama'u Wabatallatil Unruku Wathabat Al-Ajru Insyaallah Hilang Itulah Di hawa Naksu Islam Ini Mengajarkan Kita Dibuatlah Muqtamar Dauli Internasional Membahas Tentang Lapar Penceramahnya Kenyang Semua Yang Bercakap Tentang Lapar Itu Orang Kenyang Tidak Menghasilkan Apa-apa Seminar Tentang Lapar Hanya Boleh Dibahas Oleh Orang Yang Lapar Kita Disuruh Merasakan Perasaan Orang Lain Macamana Rasanya Lapar Macamana Rasanya Tak Pakai Baju Macamana Rasanya Tak Mandi Macamana Rasanya Berkeliling Ka'bah Macamana Dari Sofa Dan Marwah Macamana Merasakan Panas Terik Di Gurun Pasir Kita Disuruh Merasakan Itu Bahkan Matipun Kita Disuruh Untuk Merasakan Duduk Masuk Kedalam Liang Lahat Meletakkan Jenazah Yang Dulu Berbantal Lembut Sutera Hari Itu Hanya Tanah Liat Yang Digumpal Untuk Diletakkan Ditengkuk Dipinggang Dan Dikaki Makanya Kalau Tuan Puan Ada Yang Ingin Betul Merasakan Nanti Bila Ada Orang Mati Cubalah Minta Masuk Ke Dalam Itu Pelajaran Luar Biasa Saya Sampai Hari Ini Bila Minta Nasihat Pada Tuan Guru Pada Habaib Pada Ulama Bagi 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 Nasihat Aus Ini Ustaz Kan Selalu Bagi Taz Kira Nasihat Yang Paling Dalam Pada Diri Saya Adalah Ketika Melihat Kematian Saya Dulu Menganggap Bahwa Saya Akan Mati Tahun 2040 Karena Saya Hitung Kira Umur Saya Masih 63 Tahun Tapi Selepas Beberapa Kawan Saya Meninggal Dunia Saya Jemput Hadir Dalam Acara Program Segala Macam Saya Ingin Meninggalkan Kenangan Yang Baik Bila Tadi Terjaga Dari Tidur Kalau Kau Kasih Aku Hidup Terakhir Hari Ini Allah Jadikan Ini Kenangan Terbaik Untuk Isteri Saya Kenangan Terbaik Untuk Anak Saya Kenangan Terbaik Untuk Guru Saya Tadi Saya Sempat Selaturahim Ke Ustaz Armawi Abdul Rahman Yang Anaknya Adik Saya Ada Disini Sekarang Kau Berikan Aku Yang Terbaik Kenangan Terbaik Untuk Unisai Allah Sehingga Andai Mati Semua Orang Akan Posting Memang Betul Cakap Ustaz Rupanya Dia Memang Nak Mati Betul Jangan Kita Menganggap Oh Masih Lama Lagi Tapi Saya Tidak Ingin Juga Sebab Tazkirah Ini Esok Semua Penuntut Macam Nak Mati Semua Tak Nak Belajar Bila Ditanya Pensarah Kenapa Kamu Tak Ada Semangat Ini Hari Terakhir Kita Bukan Itu Maksud Saya Tinggalkan Kenangan Yang Baik Dalam Interaksi Sosial Kita Coba Tengok Tazkirah Tazkirah Saya Di Youtube Saya Biasa Pakai Baju Putih Pakai Kepiah Biasa Saja Pakai Sorban Tapi Hari Ini Saya Pakai Jas Ini Biasa Saya Pakai Cuma Dua Saja Akad Nikah Dengan Unisan Saya Ingin Kita Punya Kenangan Yang Baik Insya Allah Agaknya Itulah 60 Minit Yang Boleh Saya Sampaikan Mudah 60 Minit Pelajaran Bagi Kita Bersama Kalau Ada Orang Yang Mengatakan Usaha Soma Itu Bagi Kuliah Hanya Di Unisa Saja Tidak Sebab Ini Direkodkan Dan Nanti Boleh Tengok Di Ustaz Abdul Soman Official Subscribe Like Share And Comment Itulah Yang Boleh Saya Sampaikan Soal Jawab Saya Akan Jawab Tegak Di Sini Bila Tak Ada Saya Balik Terima Kasih Wassalamualaikum Saya Tutup Kerana Kita Di Negeri Melayu Dengan Pantun Menangkap Puyuh Di Bukit Selasih Thank You Dan Terima Kasih Sampai 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 Sampai